Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Man Prabowo Nah kita akan belajar ketukan drum dari dasar banget Dan ini saya ngambil dari ketukan yang ada di e-book saya Di sini ada 42 ketukan Kita akan belajar dulu ketukan-ketukan, beberapa ketukan yang ada di sini Untuk detailnya, untuk lengkapnya teman-teman lebih baik beli e-book saya Karena di sini udah urutan dan ini bener-bener saya rancang Untuk teman-teman yang bener-bener nol banget dan tertarik untuk belajar drum Saya sarankan untuk teman-teman jangan less drum dulu Tapi beli dulu ini supaya teman-teman nanti tahu Oh kira-kira less drum itu seperti itu, oh drum itu seperti itu Karena banyak yang saya temukan orang yang cuma less drum satu bulan Habis itu nggak less lagi Jadi dia cuma tahu, oh ternyata less drum itu, belajar drum itu seperti itu Nah kalau kayak gitu ngapain buang uang yang terlalu banyak beli ini aja Ini jauh lebih murah ketimbang teman-teman less drum satu bulan Oke, kita akan masuk di ketukan nomor satu yang ada di sini Di sini saya akan menghitung satu sampai empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Nah saya akan memainkan di hi-hat Ini namanya hi-hat Dan kalau teman-teman nanti pukul ketika teman-teman ketika hitung Satu, dua, tiga, empat Pukulnya di hi-hat Dan kakinya itu ditaruh di stand-nya Jadi jangan dibiarkan ngegantung gini Jadi kakinya tetap berada di stand-nya Karena kalau nggak ada di stand-nya Dia hi-hatnya kebuka dan kalau dipukul ini berisik banget gitu Beda dengan kalau kaki saya, saya injek di stand-nya Lihat deh Yang tadinya kebuka, dia kalau saya injek Jadi ketutup dan Kalau saya pukul, dia nggak berisik Nggak seberisik yang tadi Jadi kita akan memukul hi-hatnya Dengan tempo yang stabil Pelan-pelan aja karena kita baru 0 Terus hitung 1 sampai 4 Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi Tuh, waga, patuh, waga, patuh, waga, patuh, waga, patuh, oke Kalau udah bisa begini Tuh, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Gampang loh tentunya kan Kemudian kita akan memainkan bass drumnya Bass drumnya diinjok pakai kaki kanan kita Itu dihitungan satu Jadi ketika kita mengucapkan satu Itu bass drumnya kita injok Berbarengan dengan si hi-hat tentunya Yuk kita coba dulu Mainkan hi-hat sama bass drum Satu, dua, tiga, empat 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 Oke Kalau udah bisa Snare drum, ini adalah snare drum Yang akan kita pukul pakai tangan kiri kita Itu Itu kita mukul ketika saya menghitung Hitungan tiga Jadi tadi bass drum di tiga Bass drum di satu Snare drumnya di tiga Sekarang kita satuin yuk Bass drumnya di satu Snare drumnya di tiga Mulai lagi dari tempo yang pelan Satu, dua, tiga, empat 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 Kalau sudah bisa, hitungannya mulai dilepas Ini pertama, karena kita masih benar-benar dasar sekali Hitungannya coba dihitung dengan keras Sehingga teman-teman akan tahu 2, 3, 4, ketika teman-teman menghitung 1 Apa aja yang dipukul sih bass drum sama high hat Ketika teman-teman menghitung Hitungan 2, apa aja sih yang dipukul Hi-hatnya aja Ketika teman-teman menghitung hitungan 3 Apa aja sih yang dipukul snare drum dengan hi-hat Dan ketika teman-teman menghitung Hitungan 4, apa saja sih yang dipukul Hi-hatnya saja Nah kalau teman-teman sudah terbiasa Dengan seperti itu Saya akan mainkan Dan kemudian hitungannya Saya hilangkan, gak saya hitung lagi Karena memang tujuan kita Akhirnya kita gak main sambil ngitung Jadi kita main Menghitung itu hanya untuk Memudahkan kita Di dalam mempelajari ketukan Ketika kita sudah bisa mempelajari ketukannya Hitungannya jangan dihitung lagi Oke saya akan contohkan Menghitung dulu Memainkan tadi, terus kemudiannya Hitungannya saya hilangkan Dan perlahan-lahan Temponya saya cepetin Oke, mulai ya 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah, seperti itu kira-kira teman-teman perlu bisa memainkan sampai tempo terakhir yang saya mainkan. Jadi, secepat ini. Nah, kebetulan kalau di e-book saya itu ada sampel audio kecepatannya. Jadi, teman-teman nih loh tujuannya, targetnya bisa teman-teman harus kejar sampai tempo segini. Ada sampel audionya bisa teman-teman masukkan ke handphone, dengerin, terus ikutin. Udah bisa secepat itu nggak? Nah, untuk detail mengenai gimana cara mendapatkan e-book saya silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini. Jadi, itu dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya. Beli e-book saya. Kalau teman-teman penasaran selanjutnya seperti apa, ada 42 ketukan yang teman-teman perlu pelajari. Bukan cuma 42 ketukan, tapi benar-benar gambaran besar mengenai drum. Sehingga teman-teman ketika mau belajar drum, tahu, oh, drum itu begini. Kalau saya nggak punya drum di rumah, dilatihannya gimana ya? Saya pengen bisa nih, tapi saya nggak punya drum di rumah. Ini ada jawabannya di e-book saya ini. Jadi, teman-teman bisa dapatkan e-book saya dengan melihat informasi detailnya gimana saya mendapatkannya. Di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini. Sementara buat teman-teman yang memang sudah bisa, ah, gue udah bisa nih. Ini kan nol banget nih. Tapi masih ingin tetap terus belajar, saya ada video-video dari para drummer dunia yang mainnya udah nggak diragukan lagi. Mereka, saya buat terjemahannya dan saya berikan subtitle bahasa Indonesia-nya. Sehingga teman-teman yang mengerti bahasa Inggris, karena itu video penyampaiannya bahasa Inggris semua, udah ada bahasa Indonesia-nya. Sehingga teman-teman akan bisa mengerti dengan jelas tanpa harus teman-teman mengerti bahasa Inggris. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.